Salam jumpa pecinta catur, kami ucapkan selamat datang kembali di Catur Tolp Indonesia Teman-teman, di video ini kita akan melihat kombinasi taktik luar biasa dari Jose Raul Capoblanca Saat menghadapi Albert Fulvermaker di Amerika Serikat 1906 Dimana di dalam partai ini, Jose Raul Capoblanca bisa mengalahkan lawan hanya dalam 10 langkah dan juga sebagai pemegang buah hitam Oke teman-teman, langsung saja ke partainya Disini putih memulai langkah dengan E4, dibalas dengan E5 Putih melanjutkan dengan F4, sehingga ini dikenal dengan Gambit Raja dan hitam membalas Gajah ke C5 Sehingga ini dinamakan dengan Gambit Raja ditolak Perlu diketahui teman-teman, di dalam posisi seperti ini Jika pion memukul pion pusat hitam Maka apa yang terjadi? Maka hitam bisa melanjutkan dengan Menteri ke H4 skap Raja berpindah ke E2 Maka jelas Menteri memukul pion skap Dan jelas putih sangat kalah Dan apabila pada posisi seperti ini Apapun dibuat menutup semisal G3 Maka jelas sama saja Menteri memukul pion pusat putih skap Apapun dibuat menutup misal Menteri ke E2 Maka Menteri memukul benteng Dan jelas teman-teman, hitam sangat diunggulkan Oleh karena itulah teman-teman Di dalam posisi seperti ini Putih memilih kuda ke F3 Maka dilanjutkan dengan D6 Mencoba membuka gajah Tentu saja Dijawab C3 Dengan rencana Pion bisa ke D4 Dan juga lebih mengaktifkan Menteri Tapi bagaimana jika dalam posisi seperti ini sebelumnya Putih memutuskan memukul pion pusat hitam Maka tentu saja dipukul kembali oleh hitam Kuda memukul pion pusat Menteri ke H4 skap G3 Menteri memukul pion pusat skap Ditutup oleh Menteri Dan tentu saja Menteri memukul benteng Dan apabila disini juga Putih mempunyai ancaman Yaitu open skap kuda ke G6 Maka ditutup oleh gajah Kuda memukul benteng Dan lihat teman-teman Disini perwira-perwira hitam sangat aktif Dan bisa dipastikan Pada posisi seperti ini Hitam lebih unggul Dimana kita lihat juga teman-teman Disini kuda terjebak Kita kembali ke langkah aslinya Dimana hitam memilih langkah dengan C3 Maka tentu saja dilanjutkan dengan gajah ke G4 Dan pada posisi seperti ini Hitam memutuskan untuk memukul pion pusat Tapi bagaimana jika hitam melanjutkan rencananya dengan D4 Dan disini terlihat teman-teman Mengancam gajah Sehingga diterima oleh hitam Dipukul kembali oleh pion Gajah memukul kuda Menteri memukul gajah Dan jelas gajah memukul pion D4 Lihat teman-teman Disini bisa dikatakan sama-sama berkembang Dan bagaimana jika dalam posisi seperti ini Putih memukul gajah dengan pion Maka tentu saja menteri ke H4 skak Raja berpindah ke E2 Dan gampang saja ke depan Hitam bisa menyelamatkan gajahnya Tetapi keuntungan bagi hitam pada posisi seperti ini Yalah raja sudah bergerak Dan tidak bisa lagi melakukan rokade Kita kembali ke permainan Dan disini teman-teman Putih memukul pion pusat hitam Sehingga dilanjutkan dengan Hitam memukul kembali pion pusat putih Menteri ke A4 skak Coba kita lihat bagaimana jika Gajah menutup skak Dimana langkah aslinya Kuda menutup skak Jika gajah menutup skak Maka gampang saja menteri berpindah ke B3 Dan mengancam Pion yang ada di B7 Dan juga kita lihat teman-teman Menteri juga mengancam pion lemah daripada hitam Dimana bisa dilanjutkan dengan kuda memukul pion Atau bermanufur GG5 Untuk itulah teman-teman Pada posisi seperti ini Kuda menutup skak Maka dilanjutkan dengan kuda memukul pion pusat hitam Kuda ke F6 Menjaga gajah Dan juga kuda Dan putih melanjutkan D4 Mengancam Gajah Bagaimana teman-teman Jika pada posisi seperti ini Kuda memukul kuda Maka gampang saja Dipukul kembali oleh gajah Mengancam menteri Menteri ke C2 Dan bisa melakukan rokade cyber raja Dan sangat kompleks teman-teman Serangan hitam selanjutnya Dimana bisa memukul pion pusat Atau benteng Maku pion Dan dilanjutkan menteri G4 skak Dan tentu saja disini Raja daripada putih sangat berbahaya Kita kembali ke permainan Sehingga pada posisi seperti ini Putih melanjutkan dengan D4 Mengancam gajah Dan disini Kaba Belangkah Tidak menyelamatkan gajah Melainkan Rokade saya berajar Sangat kompleks teman-teman Serangan daripada Hitam Dan juga serangan daripada putih Pada posisi seperti ini Kita akan bahas satu persatu Dimana teman-teman Langkah sebenarnya ialah Gajah GG5 Memaku kuda Bagaimana teman-teman kita lihat Jika pada posisi seperti ini Putih memukul gajah Maka tentu saja bisa dilanjutkan dengan kuda memukul kuda Kita kembali Apabila pada posisi seperti ini Kuda memukul gajah Maka tentu saja dipukul kembali oleh kuda Dan andaikan disini Putih memukul gajah Maka jelas Kuda memukul pion Mengancam menteri Jika menteri menyelamatkan diri ke C4 Ada dua Pilihan bagus dari hitam pada posisi seperti ini Yang pertama Kuda memukul pion pusat Daripada putih Dan tidak mungkin menteri memukul kuda Karena benteng ke E8 Mengancam menteri Dan apabila pada posisi seperti ini Teman-teman Juga bisa memulai langkah dengan Benteng ke E8 Memaku pion Dan jika pada posisi seperti ini Menteri memukul kuda Maka benteng Memukul pion pusat skak Gajah menutup Menteri ke H4 skak G3 Maka bisa dilanjutkan dengan Menteri ke H3 Dimana bermanufur KG2 Dan mengancam benteng Sekaligus ancaman skak Memukul gajah Dan apabila pada posisi seperti ini Menteri ke G1 Maka gampang saja Bisa dilanjutkan dengan benteng A ke E8 Maka jelas pada posisi seperti ini Gajah tidak terselamatkan Kita kembali Ke permainan Dan bagaimana jika pada posisi seperti ini Teman-teman Kuda memukul kuda Maka jelas Gajah memukul kuda Mengancam menteri Menteri ke G2 Dan kuda Memukul pion pusat Dan pada posisi seperti ini Benteng ke E8 Sangat bagus ke depan Dan sangat berbahaya bagi putih Jika disini putih malah memukul gajah Maka menteri ke H4 skak G3 Kuda memukul pion G3 Jika Pion memukul kuda Maka jelas Maka jelas pada posisi seperti ini Menteri memukul benteng bisa juga Tetapi langkah lebih bagus kembali Jika benteng ke E8 skak Raja berpindah ke D1 Dan gajah ke G4 skak Lihat teman-teman Ancaman yang sangat serius dari hitam Dimana benteng bisa skak G8 Atau jika gajah menutup Maka jelas Menteri memukul benteng skak Bagaimana teman-teman Sangat hebat ya Kombinasi Daripada kabar berangkah Kita kembali ke partai aslinya Dimana pada posisi seperti ini Putih melanjutkan dengan Memaku kuda Maka tentu saja Teman-teman Coba Apa yang dilangkahkan oleh Hitam pada posisi seperti ini Ya Benar teman-teman Yaitu dengan hitam memukul kuda Maka jelas pada posisi seperti ini Putih sudahlah kalah Semisal Dalam posisi seperti ini Putih memukul gajah Maka jelas Kuda ke D3 skak Gajah memakan Menteri memakan Ancaman skak Dan satu-satunya penyelamatan Ialah Menteri ke C2 Maka Menteri memukul menteri Dan juga ancaman skak Di betak E2 Luar biasa ya Dan pada posisi aslinya Pada posisi seperti ini Pion memukul kuda Maka tentu saja teman-teman Coba Apa langkah terbaik hitam Pada posisi seperti ini Ya benar dengan hitam Mengorbankan kuda Memukul pion pusat putih Dan disini teman-teman Putih menerima pengorbanan Tapi bagaimana jika Dalam posisi seperti ini Menteri memukul kuda Maka tentu saja Menteri ke D1 skak Dan pada posisi aslinya Gajah memukul menteri Maka gajah ke F2 skak Bagaimana teman-teman Luar biasa ya Dimana semua tercover Bagaimana teman-teman Partai indah Dari Joseraul Kapablanca Skakmat dalam 10 langkah kali ini Semoga menjadi inspirasi bagi kita Untuk bermain catur selanjutnya Jika Anda menyukai video catur seperti ini Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Agar sobat pecinta catur lainnya juga mengetahui Salam catur untuk Indonesia Keep sharing, and keep loving Bye-bye Sub indo by broth3rmax